Hai teman Rasa Wastra apa kabar hari ini aku seneng banget karena bisa main di luar nah hari ini aku lagi berada di satu tempat yang luar biasa di Sayana Apartment nah ini sekarang lagi ada di lantai dimana ada infinity poolnya teman-teman nah di sampingnya Sayana Apartment ini juga ada taman yang dengan tema-tema beraneka ragam luasnya hampir sekitar 7000 meter persegi jadi seru banget nah kalau bicara Sayana Apartment di kota harapan indah udah pasti kalau fasilitas nggak usah ditanya karena dari kuliner rumah sakit sekolah temit deh semuanya ada jadi hari ini masih dalam rangka merayakan hari tenun nasional tanggal 7 September aku sama teman-teman akan seru-seruan gaya-gayaan pakai tenun-tenun Nusantara di lokasi yang seru ini tungguin videonya sampai selesai ya dadah teman rasa wastra pada tanggal 16 Agustus 2021 lalu Presiden Jokowi Dodo telah menandatangani keputusan Presiden yang akhirnya menetapkan hari tenun nasional akan kita peringati setiap tanggal 7 September sebetulnya usaha untuk melahirkan peringatan hari tenun nasional ini sudah terus dilakukan sejak 24 Februari 2019 lalu penetapan hari tenun nasional pada tanggal 7 September ini berkaitan dengan sejarah diresmikannya sekolah tenun pertama di Indonesia teman rasa wastra yang jatuh pada tanggal 7 September tahun 1929 oleh dokter Sutomo di Surabaya tenun ikat double ikat songket lurik atau bunda merupakan sedikit dari nama-nama tenun yang dipunyai oleh Indonesia dari 34 provinsi setidaknya 29 provinsi di Indonesia memiliki tenun sebagai kain tradisional beberapa wilayah Indonesia yang masih memiliki tradisi kuat dalam menenun adalah Toraja Sintang, Jepara, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Timor, Tengenan, dan Karangasen, Bali menenun tidak hanya sekedar tradisi namun menjadi bagian hidup dari tiap suku yang masih melestarikannya setiap tenun di Indonesia punya motif yang beraneka ragam dan punya cerita dan makna yang berbeda-beda itulah kenapa Indonesia begitu kaya dan unik kalau melihat cerita dan makna dari motif-motifnya sebenarnya bermacam-macam penerasa wasteram bisa tentang sejarah atau filosofi dari daerah tersebut bisa berisi mengenai nasihat-nasihat dari leluhur bisa juga melambangkan simbol-simbol yang ada di daerah itu melambangkan hal-hal yang dipercaya dan akhirnya menjadi ciri khas yang unik dari masing-masing daerah itu Sama seperti batik Nusantara, tenun-tenun Nusantara kini juga hadir dalam bentuk-bentuk yang menarik selain lembaran kainnya bisa diikat atau dililit juga hadir dalam bentuk-bentuk ready to wear selain aksesoris, pakaian, juga menjadi dekorasi rumah karena bentuk-bentuknya yang menarik sehingga menginspirasi lebih banyak generasi muda untuk mulai memakai dan mempopulerkan banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membantu para pengrajin kita kita tidak harus membeli atau mengadopsi teman rasa wasteram kita mulai dari langkah-langkah yang sederhana misalnya menjadi promoter, influencer, endorser atau juga bisa menjadi konten kreator, bahkan produk inovator sehingga tenun-tenun Nusantara ini menjadi tetap lestari bisa mengikuti perkembangan dengan dunia yang dinamis dan juga tren global mari kita dukung terus kelestarian tenun-tenun Nusantara sehingga semua pengrajin kita yang luar biasa bisa tetap berjuang dan bertahan sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa tenun-tenun yang cantik, yang indah dan juga syarat makna dan cerita selamat menikmati selamat hari tenun nasional mari kita terus lestarikan tenun Nusantara dan jadikan bagian dari sehari-hari kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati